Punya beras, masih anda nggak di sini? Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis dapat melampaui target produksi 1 juta ton padi hingga akhir tahun 2023. Target ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 lalu yang berjumlah 800 ribu ton padi. Sejumlah langkah sudah dipersiapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mencapai target tersebut. Selain melakukan tata kelola pertanian yang baik, DPKP mengajak seluruh pemerintahan kabupaten kota mendorong petani melakukan tanam padi unggul menggunakan pola tanam bergilir atau secara bergantian dengan padi lokal. Saat ditemui di Banjarbaru pada Rabu 6 September, Kepala DPKP Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menyampaikan sistem tanam bergilir dapat menghindari serangan hama yang menyebabkan produksi padi menurun. Yang menambahkan, padi lokal sangat rentan diserang hama karena memiliki kecenderungan rasa manis dan bulirnya menjadi tempat bersarang hama. Nah, jadi kita antisipasi bergiliran. Dan ini ada di beberapa wilayah yang tadinya sebelumnya mereka menanam lokal dan terserang hama tungro. Berikutnya mereka melaksanakan penanaman unggul. Ternyata berhasil. Kemudian setelah mereka menanam unggul, mereka panen, mereka tanam lagi lokal. Setelah menanam lokal, tumbuhannya bagus dan produksi sangat baik. Samsir menambahkan untuk mengejar target 1 juta ton produksi padi tahun 2023 ini, Pemprov Kalimantan Selatan juga mengagendakan pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada petani melalui gerakan tanam nasional padi unggul. Berdasarkan kerangka sampel area Badan Pusat Statistik BPS, produksi padi di Kalimantan Selatan pada September ini sudah mencapai hampir 800 ribu ton. Jumlah tersebut diprediksi terus meningkat karena panen padi kembali berlangsung pada akhir bulan November dan Desember mendatang. Dari Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.